Ini Presiden Joe Biden saat berkunjung ke tempat penampungan hewan di Wilmington, Delaware dua tahun lalu. Ia pulang membawa seekor anjing herder usia dua tahun, Major. Sejak 20 Januari, Major dan anjing keluarga Biden lainnya, Champ, menghuni gedung putih. Pergantian suasana dari masa Presiden Donald Trump yang mengaku fobia kuman dan melarang hewan peliharaan. Tapi sebelumnya, selama seratus lima puluhan tahun, keluarga Presiden Amerika Serikat selalu punya hewan peliharaan. Major Biden unik karena ia anjing gedung putih pertama yang diadopsi dari penampungan, yaitu Delaware Humane Association atau DHA. Major came to us when a person in the community reached out to DHA and they had six puppies, six German Shepherd puppies, and they were not doing well. They were sick, so they were concerned about them and they came to us. We knew that they needed some intensive medical care. Setelah sembuh, DHA mengunggah video mereka di sosmed dan menarik perhatian putri Presiden Biden. Kebetulan orang tuanya sedang mencari teman untuk Champ, herder yang dihadiahkan saat Joe Biden pertama menjabat wakil presiden. Untuk merayakan, Delaware Humane Association mengadakan pesta virtual berjudul Inauguration. Dalam wawancara dengan CBS disebutkan, keluarga Biden juga akan mengadopsi kucing. You can be like an ambassador, obviously, for all shelter dogs, but, you know, my main thing is that having a, not only a shelter dog, but a dog itself in the White House is something that pet owners can identify with. You know, regardless, again, of your socioeconomic situation, your political affiliation, your race or ethnicity, you know, dogs and cats are something that people can get, they can connect with. Kini Major dan Champ punya akun Twitter dan Instagram sendiri, 46 Dogs, dan mulai membiasakan diri dengan pekarangan baru mereka di alamat 1600 Pennsylvania Avenue. Dari Washington DC, VOA. 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 Terima kasih.